Piala Dunia Piala Dunia Katar 2022 tinggal menghitung hari. Semua persiapan kini hampir rampung begitu juga dengan timnas-timnas yang lolos ke Piala Dunia Katar sudah mempersiapkan diri untuk berlaga di turnamen paling bergensi 4 tahunan itu. Akan tetapi ada yang menarik di Piala Dunia Katar kali ini, dalam laga kualifikasi Piala Dunia yang sudah selesai, tentunya ada pencetak gol terbanyak dalam pergelaran turnamen itu. Top score kualifikasi Piala Dunia semua sana jatuh di tangan Ali Mabho. Stryker ini berhasil mencetak 14 gol dalam 15 penampilannya bersama timnas Uni Emirat Arab di kualifikasi Piala Dunia Sona Asia. Pemain 31 tahun ini berhasil mengalahkan top score dari Sona Eropa, Sona Amerika, dan Sona Afrika. Tercatat dalam pergelaran kualifikasi Piala Dunia, Ali sudah tampil sebanyak 15 kali dan sudah mencetak 14 gol. Sementara Lionel Messi hanya mampu mencetak 7 gol dalam 15 penampilannya di kualifikasi Piala Dunia Sona Amerika. Adapun Cristiano Ronaldo hanya mampu mencetak 6 gol dalam 9 kali penampilannya di kualifikasi Piala Dunia. Menjadi top score dari semua zona kualifikasi Piala Dunia, bukan berarti lolos ke Piala Dunia. Sangat disayangkan Ali gagal membawa negaranya untuk lolos ke Piala Dunia Qatar. Uni Emirat Arab tersingkir setelah ditaklukan 2-1 oleh timnas Australia. Selamat menikmati di kualifikasi Piala Dunia. Itulah sekilas info menarik seputar Piala Dunia. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Salam bola! Selamat menikmati di kualifikasi Piala Dunia. Selamat menikmati di kualifikasi Piala Dunia. Selamat menikmati di kualifikasi Piala Dunia.